Pelagirlah dari Paking Jilid 9. Pagi itu, meninggalkan ayah ibunya dalam geram dan malu gadis ini tak mau lagi kembali ke Bukit Tangsa. Ia berkelebat meluncur turun dan langsung saja terbang ke kota. Ia hendak melampiaskan marahnya. Ia akan menumpahkan semua malu dan kecewanya terhadap kejadian yang menimpanya ini. Dan ketika pagi itu juga, Kyok Eng berkelebat dan memasuki kota Antin, kota di mana Hang Wang Wei dan pembantunya tinggal maka di sini kedatangan gadis itu membuat hartawan Shi Hang terbeliat. Kyok Eng tahu-tahu telah berdiri di ruang tamunya dengan tangan berkacak pinggang. Kaca mata hitam itu masih menempel dan lekat di atas kening dengan manis, menyembunyikan sepasang bola matu indah yang saat itu sedang berkobar-kobar penuh geram. Hang Wang Wei, selamat pagi. Mana para pembantumu dan apakah pagi ini kau repot? Ah ah sang hartawan terkejut dan berjingkrak girang, tentu saja girang bahwa gadis ini datang. Kau dari mana Bu Beng Syochia, bagaimana pagi-pagi datang ke sini dan mencari aku? Aduh, bintang rejeki apa yang sedang menimpaku ini? Hektometer, aku mau esta. Kau dapat mengumpulkan semua sahabatmu di sini? Kau mau kuajak bersenang-senang? Ah ah, bersenang-senang? Ha ha, tentu, tentu sekali, Bu Beng Syochia. Aku suka kau wajak bersenang-senang. Ah ah, sejak kau meninggalkan aku di Liangsan dulu aku jadi tak keruan. Aku selalu teringat dirimu, aku tak dapat melupakanmu. Ah, apakah pesta ini pesta pernikahan kita, Syochia? Kau menerima cintaku? Hektometer kiok yang melihat laki-laki tua itu tergopoh maju, hendak memeluk. Tahan tanganmu dulu, Wang Wei, atau nanti ku tabas buntung. Aku mau menerima cintamu kalau malam nanti kau menjadi pasanganku yang paling cocok. Undang semua sahabatmu dan juga pembesar-pembesar kota ini. Hartawan itu tertegun, tak jadi memeluk. Tapi karena kata-kata gadis itu memberi harapan dan dia dinyatakan akan diterima kalau menjadi pasangan yang cocok. Malam nanti, maka dah menyeringai dan mengangguk tapi heran juga kenapa pembesar-pembesar kota Antin harus juga diundang. Untuk apa pembesar-pembesar itu? Mereka hanya cacing-cacing penggeragot uang rakyat, Syochia. Apakah tidak sahabatku dari kalangan orang-orang kengow saja? Pesta bisa ramai. Hektometer, kau tak usah banyak mulut. Kau dapat memenuhi permintaanku atau tidak, atau aku mencari di lain tempat? Ah ah, tentu bisa, Syochia, bisa. Kenapa kau marah-marah dan seperti kambing kebakaran jenggot begini? Apakah Dewa Matuk Keranjang? Tanda petik. Stop. Tak usah menyebut-nyebut nama itu. Aku benci Dewa Matuk Keranjang dan muridnya. Nah, dapatkah kau memenuhi permintaanku dan malam nanti berpesta semeriah-meriahnya? Tentu-tentu, Syochia. Ku buat semeriah-meriahnya. Dan panggil penari dan pemusik yang paling pandai. Juga pelacur-pelacur, kelas tinggi atau rendah. Hah tanda tanya. Kau tidak tuli, bukan? Ku ulangi sekali lagi, panggil penari dan pemusik paling pandai, juga pelacur kelas tinggi atau rendah. Hong Wang Wei menjublak. Ia seakan tak percaya kepada telinganya sendiri tapi kemudian mengangguk-angguk. Sekarang ia berdebar melihat kemarahan gadis itu. Bu Beng Xochia ini sedang gusar, entah oleh sebab apa. Dan ketika gadis itu berkelebat menuju ke samping rumah, ke bekas kamarnya dulu maka hartawan ini mengangguk dan menggeleng kepala berulang-ulang. Ia bingung tapi juga senang oleh perintah itu. Ia akan mengumpulkan pemusik dan penari paling pandai, juga pelacur kelas teri atau kakap, hal yang aneh juga. Tapi ketika malam itu semua sudah diatur, Hong Wang Wei dan pembantunya sibuk mengurus persiapan pesta maka musik dan lagu-lagu mulai didendangkan ketika para tamu mulai berdatangan. Kyok Eng masih di kamarnya dan Hong Wang Wei ini berkali-kali mengetuk pintu. Gadis itu mengunci diri tapi ketika malam mulai tiba ia pun menyatakan siap. Kyok Eng bertanya siapa saja yang datang dalam undangan pesta. Hektometer, mereka untuk suguhan tamumu itu. Kaum lelaki sama saja, paling suka menikmati daging segar. Hong Wang Wei meleletkan lidah. Semenjak pagi gadis ini selalu bersikap ketus, dingin dan tak bersahabat. Tapi karena ia terlanjur tergila-gila dan sejak kepulangan mereka dari Liang San selalu dia terkenang-kenang gadis ini, yang kini tiba-tiba datang dan seolah siap menyerahkan diri maka hartawan itu tak mau banyak membantah dan apa yang diingini Kyok Eng disiapkan begitu saja. Dia hendak menyenangkan gadis ini dan apapun akan dilakukannya. Belum pernah seumur hidup dia melihat gadis sehebat dan secantik ini. Tapi karena gadis itu juga dapat bersikap galak dan tamparan atau pukulannya dapat membuat telinga panas, ia tak berani main-main maka ketika malam itu dia mengetuk dan menyapa gadis ini maka baru kali itu gadis ini membukakan pintu kamarnya dan gadis luar biasa ini ternyata juga sudah siap. Pakaian hitamnya lebih ketat sementara kacamata hitam juga tetap menyembunyikan sinar marah yang tak diketahui hartawan sekaligus ahli silat ini. Kau boleh berangkat duluan. Katakan bahwa pesta ini untuk menyambut kedatanganku. Eh, kita tidak bersama. Aku masih ada perlu sebentar, kau keluar dulu dan laksanakan perintahku. Hang Wang Wei mengangguk dan berseri. Ia tak merasa janggal di perintah gadis ini, meskipun ia tuan rumah. Dan ketika ia bergegas sementara Kyok Eng berkelebat ke belakang rumah, melompat dan naik ke hubungan paling tinggi untuk mengintai para tamu. Maka gadis itu memeriksa apakah benar kata-kata tuan rumah. Ternyata memang benar. Di situ duduk dua orang yang dikenal Kyok Eng sebagai Cetai Jain dan Lu Chiang Kun, wali kota dan komandan kota yang dulu pernah dikenalnya sekilas. Lalu orang-orang gagah sahabat Hang Wang Wei termasuk para pembantunya, seperti Sitangan Guntur dan Kaki Selatan, juga Trisula Sakti Kek Cong, orang-orang yang merupakan pembantu terdekat hartawan itu dan yang dulu pergi ke Liangsan bersamanya. Dan ketika Kyok Eng berseri karena selain orang-orang itu juga tampak para penari dan pemain musik, juga wanita-wanita genit berginjo tebal maka Kyok Eng berkelebat turun dan memasuki ruangan itu dengan lenggang memukau ia menuju ke tuan rumah yang saat itu sedang bercakap-cakap dengan para tamunya termasuk Cetai Jain dan Lu Chiang Kun itu. Dan serentak semua orang menoleh. Ah ah, ini tamu agungku, cuwi sekalian. Inilah Bu Beng Xio Chia yang malam ini hendak memberi kebahagiaan kepada Ku Hang Wang Wei, yang melihat lebih dulu kontan berseru girang. Ia sudah menunggu-nunggu gadis ini sementara minuman dan makanan kecil dihidangkan. Para tamu juga sudah dihibur alunan musik yang melantun lembut, diiring senyum dan hentakan kaki-kaki kecil dari para penari dan wanita berginjo tebal. Dan ketika Hang Wang Wei berseru sekaligus menyebab tamunya, maju bergegas menyambut gadis ini maka Kyok Eng menjadi bintang perhatian dan semua lelaki berdecak kagum. Malam itu Kyok Eng mengenakan gaun hitamnya yang aduhai. Belahan dadanya sengaja dibuka dan siapapun pasti melotot. Gadis itu terlampau berani mempertontonkan belahan dadanya yang bulat membusung. Kyok Eng membuat para lelaki menjadi kagum, mendecak dan menelan ludah. Ini bagian yang paling syur bagi lelaki, Kyok Eng rupanya tahu betul akan itu. Dan ketika dia tersenyum di sambar Hang Wang Wei, membiarkan diri digandeng dan menuju ke panggung. Maka gadis yang sengaja ingin membuat suasana panas dingin segera diperkenalkan kepada semua tamu, terutama mereka yang belum pernah melihat Kyok Eng. Cui sekalian, inilah juwita malamku yang malam ini. Membuatku bahagia bukan kepalang. Perkenalkan, ia adalah Bu Beng Xio Chia yang berkepandaian tinggi. Tak ada para pembantuku yang mampu menandingi, bahkan aku pun tidak. Pesta malam ini diadakan untuk menyambut kedatangannya karena Bu Beng Xio Chia siap menerima cintaku. Hektometer, tidak. Kyok Eng tertawa mengejek dan melepaskan diri, suaranya merdu dan empuk. Aku tidak berkata begitu, Wang Wei. Yang aku katakan adalah malam ini aku ingin mengajakmu senang-senang. Tentang cinta, HMM, siapa yang pantas dialah yang akan menjadi pendampingku. Malam ini aku memang ingin memilih, sementara kau tentu saja adalah calon utama, meskipun bukan berarti dapat ku terima karena masih ada beberapa syarat yang ingin ku beritahukan. Ah, kenapa begitu, si Uchia? Bukankah? SST, kau tak usah banyak cakap. Yang menentukan adalah aku, bukan kau. Kalau kau dapat memenuhi beberapa syaratku ini tentu saja cintamu ku terima. Kenapa khawatir lalu membiarkan hartawan itu terbelalak dan berubah mukanya? Kyok Eng berkata lagi, aku tidak hendak mengajukan syarat yang berhubungan dengan ilmu kepandayan silat. Siapapun tentu tak akan dapat mengalahkan aku. Nah, aku hendak bicara yang lain dan itu adalah di luar silat. Ah, begitukah hartawan ini girang. Kalau begitu kau adil, si Uchia. Sebab kalau bicara tentang silat tentu kau unggul. Nah, katakan apa syaratmu itu dan bagaimana supaya dapat menjadi pilihanmu. Mudah saja, aku hendak menguji siapa yang kuat mengiringiku menari dan menyanyi. Aku malam ini ingin mengajak kalian bergembira dan sama-sama menari dan menyanyi. Menari? Menyanyi hartawan ini melongot, para tamu juga tercengang. Ah, kau ini aneh-aneh saja, si Uchia. Tapi boleh. Boleh aku coba syaratmu itu. Haha, aku akan menyanyi dan menari bersamamu semalam suntuk. Para tamu tiba-tiba bertepuk kriuh. Kio Keng lalu memberitahukan bahwa ia ingin mengajak para tamu menari dan menyanyi. Mereka boleh menari dan menyanyi bersamanya berjam-jam, siapa betah dialah yang unggul. Dan karena menari atau menyanyi bersama gadis ini berarti juga memegang-megang, siapa tidak girang luar biasa. Maka para tamu bangkit berdiri dan serentak hendak menghambur ke arah Kio Keng. Mereka sudah ingin cepat-cepat berpegangan tangan dan merasakan lembutnya tubuh darah itu. Tapi Kio Keng tertawa mengelak. Ia telah berhasil membuat jantung para lelaki berloncat-loncatan. Mereka itu seakan serigala yang lagi haus birahi. Bagi gadis ini pemandangan itu amat menggelikan. Betapa lemahnya laki-laki. Mereka itu gampang benar dibujuk dan dirayu dengan kata-kata gombal. Tubuh dan kecantikan seorang wanita ternyata benar-benar kuat pengaruhnya, kuat daya tariknya. Dan ketika ia mengelak mundur dan berseru agar para tamu mundur, bicaranya belum selesai maka gadis ini mengangkat tangan tinggi-tinggi. Dua pembesar kota juga tampak bangkit nafsunya. Cui sekalian, inti pesta belum dimulai. Itu tadi barulah kata-kata pertamaku. Kalian mundur dan harap makan minum dulu menikmati musik. Di sini masih ada penari dan pemusik yang akan menghibur kalian dulu sebelum aku sendiri maju. Nah, harap tenang dan mari mengambil arak masing-masing minum seteguk kiok yang meraih. Dan menyambar secawan arak, meneguknya lincah dan para tamu berebutan mencontoh perbuatannya. Melihat girang dan lucunya tingkah para lelaki itu menjadikan kiok yang semakin gelis saja. Kaum lelaki sungguh mudah dijebak. Dan ketika kiok yang duduk dan menyuruh cuan rumah mendampinginya, Hang Wang Wei bangga dan duduk bersanding gadis itu maka kiok yang tersenyum-senyum menyuruh barisan musik memainkan lagu-lagu rancak. Ia menyebut satu demi satu jenis-jenis lagu dan para tamu kagum. Ternyata, dalam kesenian ini pun gadis itu hebat. Dan ketika para penari juga disuruh maju dan mereka berlanggak lengguk di depan tamu, kiok yang meloncat dan mengambil seruling maka irama panas ditiup dan para penari disuruh menari ular. Hayo, kalian mainkan tari ular kobra. Liukan tubuh dan hangatkan para tamu dengan tarian kalian yang indah. Para penari terkejut. Mereka ada enam orang dan kiok yang meniup sulingnya dengan nada gencar. Tiupan suling itu meliak kliuk dan para pemusik terbawa tiupan sulingnya ini, hanyut dan jebol dan akhirnya kiok yang menjadi pemimpin suara. Semua tamu tertegur dan kaget, mereka tiba-tiba dibuat riang dan berjingkrak. Dan ketika mereka juga menari-nari dan beberapa di antaranya bahkan bangkit berdiri, menari bersama penari ular maka ulah atau hebatnya kiok yang mempengaruhi para tamu membuat kagum yang lain karena gadis yang luar biasa itu benar-benar hebat dan pandai menghanyutkan sukma lelaki. Kiok yang menghabiskan tiupan sulingnya dengan hentakan tajam. Hal ini membuat para penari berhenti tiba-tiba dan para tamu pun jatuh terduduk. Hang Wang Wei terbahak-bahak. Dan ketika semua kagum karena tak mereka sangka bahwa gadis yang berkepandaian tinggi itu juga pandai bermain musik, hanya kepandainya menari belum mereka lihat maka kiok yang menancapkan sulingnya di tempatnya tadi dan duduk lagi dengan wajah berseri-seri, tertawa karena tingkahnya telah benar-benar membetot para tamu. Cui telah melihat kepandaianku meniup suling. Nah, aku juga dapat bermain yang him, sejenis kecapi, tapi biarlah aku mengasoh dulu dan cui dihibur pemusik biasa ini. Para tamu berteriak. Mereka tak puas gadis itu duduk lagi namun kiok yang telah memberi tanda. Gadis itu ingin mengasoh, tempat diberikan kepada pemain musik biasa. Dan ketika pemain musik itu menggetarkan alat tetabuhan mereka sementara mereka rata-rata mengeluarkan keringat dingin, apa yang dilakukan kiok yang sungguh membuat mereka terkejut. Maka mereka memainkan alat musik mereka dan sadar bahwa ada gadis itu di situ mereka tak berani main-main khawatir ditegur si ratu seniman. Kiok yang tertawa-tawa. Ia geli melihat ketakutan para pemain itu dan tadi memang telah menunjukkan keahliannya. Kalau dia mau, para pemusik itu dapat diseretnya untuk ikut menari ular pula. Tapi karena dia tidak melakukan hal itu sebab bukan maksudnya menyeret mereka kecuali sekedar menggiring dan menyuruh mereka mengikuti tiupan sulingnya. Maka ketika kini para pemain musik itu menggetarkan alat tetabuhan mereka kiok yang melihat betapa seriusnya mereka menyentak-nyentak senar musik atau kendang mereka. Sebuah lagu habis disusul lagu yang lain. Para penari bersiap ketika mendapat kedipan Hang Wang Wei. Tapi ketika mereka maju dan kiok yang tak bangkit bergerak. Menyuruh mereka menari bersama iringan pemain musik maka para tamu bertepuk meminta gadis itu maju lagi. Kalau aku memimpin kalian bisa telar. Sudahlah, biarkan mereka main diiring pemain musik dan setelah ini aku akan melantunkan sebuah lagu dengan irama yang him. Para tamu bersorak. Mereka telah mendapat janji dan tarian para penari tak sabar ditunggu habis. Mereka jemuh melihat tarian para penari itu yang tak sehebat dan sepanas kalau dipimpin kiok eng. Para pemain musik tiba-tiba terasa rendah dibandingkan gadis itu. Dan ketika tarian selesai dan kiok eng bangkit berdiri maka dia menuju ke tengah pemain duduk menyambar yang him. Kiok eng mencetik dan para tamu terkejut. Bunyi ting yang nyaring itu seakan menggetarkan jantung di dada mereka. Kiok eng mengerahkan sinkangnya dalam mencetik senar yang him ini. Dan ketika ia mulai membunyikan alat musik itu dan duduk bersimpuh lutut, sebuah lagu sedih diperdengarkan sendu maka sekejap kemudian para tamu menangis. Mereka tak tahu bahwa kiok eng sedang teringat persoalannya sendiri, menuangkan itu dalam lagu sedihnya dan para tamu hanyut. Dan karena setiap bunyi ting tentu membuat jantung pendengar seakan meloncat, tenaga jantikan berisi sinkang ini membuat mereka seakan robek-robek. Maka ketika kiok eng mengalunkan lagu pedih dengan irama menyayatnya ya tak pelak lagi para tamu di ruangan itu mengusap meti mereka yang berulang-ulang basah. Semua menangis dan Hang Wang Wei terkejut. Dia sendiri juga menangis dan kiok eng sendiri tampak menangis. Dan ketika akhir dari lagu itu dilepas dengan jantikan lembut yang tidak berdasar, suaranya mengaung dan mengiang di anak. Telinga maka para tamu masih tak sadar bahwa lagu sudah habis. Mereka baru sadar setelah kiok eng melepaskan alat musiknya dan bangkit berdiri, mengusap air metu dipipi tapi tersenyum manis sekali. Dan ketika gadis itu menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke tempat duduknya lagi maka para tamu berdercak tapi masing-masing menuding geli bahwa teman dekatnya berlelehan air mata. Hei, kau menangis kau juga. Dan kau, kau, eh, kita semua menangis para tamu ribut dan saling tuding. Mereka malu tapi juga gembira bahwa semuanya sama. Tapi ketika mereka kagum bahwa semua ini adalah hasil perbuatan gadis itu, kiok eng disambut decak dan uluran tangan kagum maka Hang Wang Wei mengambil sapu tangannya dan masih mengembeng. Sio Chia, lagu apa itu? Ayah, sedih benar. Seolah anak ditinggal mati orang tuanya. Atau mirip anak yang berpisah dengan ayah ibunya karena bertengkar. Ah, lagumu menyayat-nyayat, Sio Chia, tapi indah. Kiok Eng tersenyum. Ia memandang Lu Chiang Kun yang berbicara terakhir tadi. Komandan kota Antin ini adalah seorang laki-laki berperawakan gagah berusia sekitar 45 tahun, wajahnya persegi dengan kumis rapi di bibir, gagah, tapi matuk itu berminyak. Dan ketika Kiok Eng mengangguk dan mengucap terima kasih, lagu itu adalah lagu anak buangan. Maka para tamu sudah sadar sepenuhnya dan minta gadis ini memainkan musik. Lagi. Eh, aku hanya bintang tamu saja, bukan pemain musik atau penari yang harus mengikuti perintah kalian. Di sini sudah ada orang-orangnya, cuwi sekalian. Cukup dua itu saja dan nanti kalian boleh menari bersamaku. Ah, begitukah, si Uchia? Bagus, kita akan menunggu, haha. Pemusik dan penari disuruh lagi bermain bergantian. Mereka lagi-lagi kuncup melihat Kiok Eng memainkan yang him. Kalau gadis ini pandai menari tentu tak perlu diragukan lagi. Mereka pun jadi ingin melihat Kiok Eng menari. Tapi karena Kiok Eng sudah berkata nanti dan tak mungkin mereka memaksa, gadis itu adalah tamu kehormatan bagi Hang Wang We maka penari dan pemusik menghibur mereka dengan lagu-lagu rancak. Mereka coba menandingi Kiok Eng namun tetap saja kalah. Harus diakui bahwa gadis itulah primadunanya. Dan ketika malam semakin larut sementara para tamu kian banyak meneguk arak, mereka ada yang mulai mabok dan bicara ngalur ngidul. Maka Kiok Eng berkata pada tuan rumah agar wanita-wanita bergincu menemani atau menolong para tamu mabok itu. Sekarang tugas mereka. Biarkan mereka maju dan menolong yang mabok-mabok itu. Dan kau Hang Wang We tak dapat menahan gairah berdekatan terus dengan si cantik ini. Kapan mulai menari, si Uciya? Bukankah kau telah berjanji kepada para tamu? Hektometer, aku memang akan menari, tapi tak mungkin harus dengan seluruh tamu. Eh, kenapa begitu? Heihe, kau ini bodoh. Di mana otakmu, Wang We? Memangnya orang-orang biasa begitu boleh gampang-gampang menyentuh aku? Cis, aku hanya mau dengan orang-orang yang kuanggap pantas. Yang tidak pantas adalah mereka yang cepat-cepat roboh oleh pengaruh arak. Tuangkan lagi dan biar mereka mabok. Hang Wang We terkejut dan sadar. Tiba-tiba dia sadar bahwa sebenarnya gadis ini menyeleksi. Pantas sejak tadi dia disuruh melolohi para tamu dengan arak, tak tahunya agar mereka itu tak tahan dan roboh, dan yang roboh berarti kalah. Dan karena hanya mereka yang kuat saja yang akan dapat melanjutkan pesta, semakin lama tentu semakin sedikit orang yang tinggal. Maka Hang Wang We tertawa bergelak dan ia menyambar serta mencium telapak tangan gadis itu, hal yang membuat Kiok Eng terkejut tapi kemudian membenarkan. Haha, tak kusangka kau demikian cerdik, Syo Chia. Kalau begitu, ah, kau tentu membiarkan aku menjadi pemenang. Hektometer, Kiok Eng tertawa sinis. Kalau kau tidak roboh dan mabok oleh arakmu tentu kau menang, Wang We. Tapi kalau kau roboh dan tertidur tentu kau kalah. Haha, aku kuat minum arak. Segentong pun dapat ku habiskan dan ketika Hang Wang We itu meneguk dan menambah araknya lagi, membuktikannya kepada Kiok Eng maka gadis ini kagum karena tuan rumah ternyata orang yang benar-benar kuat minum. Hang Wang We ini pun sebenarnya orang berkepandaian tinggi namun karena dia tak dapat menandingi Kiok Eng maka dia pun merasa rendah berhadapan dengan gadis ini. Kini menunjukkan kelebihannya dalam hal minum ia pun merasa mendapat kesempatan, minum dan menambah araknya lagi berkali-kali dan tak tampak tanda-tanda. Akan mabok. Bahkan, semakin banyak rupanya malah semakin kuat. Dan ketika Kiok Eng kagum sementara para tamu sudah ada yang dibotong dan dibawa masuk, wanita-wanita penghibur itulah yang meladani dan mengurus ini akhirnya dari sekian banyak orang tinggal beberapa saja termasuk Lu Chiang Kun. Hektometer, Siu Chiang sungguh cerdik. Dengan begini tak bakalan menghadapi banyak lawan. Apakah aku bisa mendapat kesempatan menari bersama Siu Chiang? Kiok Eng tersenyum, memandang Lu Chiang Kun ini. Tergantung kau, Chiang Kun. Kalau kuat tentu dapat, kalau tidak tentu gagal. Minumlah, coba tandingi Hang Wang Wei. Komandan itu berseri. Dia tertawa dan menyambar cawan araknya pula, melirik dan menandingi Hang Wang Wei. Dan ketika ia ini pun kuat diloluhi arak, Lu Chiang Kun juga seorang jago minum maka dua orang ini berlomba di depan Kiok Eng. Sementara yang lain mulai lagi berjatuhan kecuali tiga pembantu hartawan Hang yang cukup hebat itu, yakni si Tangan Guntur dan si Kaki Selatan serta si Trisula Sakti Kek Cong. Tiga orang ini ternyata dapat bertahan dan akhirnya lima orang inilah yang kuat menemani minum. Para pemusik, juga penari akhirnya mulai doyong oleh pengaruh arak pula. Mereka juga ikut minum meskipun tidak sebanyak para tamu. Permainan musik mereka mulai kacau karena di samping pengaruh arak juga karena malam semakin larut. Mereka diperintahkan untuk terus menghibur sampai sisa orang benar-benar tak kuat. Dan ketika tinggal lima orang itu saja sementara Kiok Eng menjadi kagum oleh kekuatan Hang Wang Wei minum arak, juga U Chiang Kun. Dan tiga yang lain maka tiba-tiba Kiok Eng minta Uncue Sitwon rumah agar diisi tembakau, bangkit berdiri. Aku siap menari, dan kalian berlima boleh menemani aku. Siapa kuat bertahan dialah yang menang. Pasang pipa tembakau mu, Wang Wei. Aku juga ingin mengisapnya. Apahang Wang Wei terkejut. Tembakau, si U Chiang? Kau mau mengisap tembakau? Hei hei, boleh bukan? Eh, cepat pinjamkan huncuemu, Wang Wei. Dan mari bangkit berdiri temani aku menari. Lima laki-laki itu hampir berlompatan berbareng. Kiok Eng telah berserup pada pemain musik agar membunyikan irama panas. Para penari juga digapai untuk menari sementara Hang Wang Wei sudah meloncat dan memasang pipa tembakaunya. Dengan seruan heran tapi juga girang ia telah mengisi pipa tembakaunya itu, menyulut dan mengisapnya tiga kali untuk akhirnya mengepulkan asap memberikan pipa tembakaunya kepada Kiok Eng. Dan ketika gadis itu menerima lalu menyedot dan mengepulkan asap tembakau, Kiok Eng harus mengerahkan sinkang untuk tidak terbatuk dan tersedak-sedak. Maka ia membuat gulungan sinar bundar ketika membuang asap tembakau itu lewat mulutnya. Musik mulai dipukul panas. Ayo, kalian ikuti aku menari, Wang Wei siapa yang tidak keroboh dialah yang menang. Kiok Eng melempar pinggul. Berbareng dengan kepulan asap tembakau lewat bibirnya yang mungil. Maka gadis ini pun sudah menghentak dan menaik turunkan pinggang mengikuti irama musik. Lima lelaki terbelalak karena tarian patah-patah sudah diperlihatkan gadis itu. Dada dan pinggul Kiok Eng mulai digoyang. Bukan main. Dan ketika gadis itu menghentak-hentakan pula ujung sepatunya di atas lantai, tak tiktok mengiringi irama musik. Maka Hun Chue kembali disedot dan Hang Wang Wei gembira bukan main karena untuk pertama kalinya Hun Chue-nya itu bertemu dengan bibir yang merah basah. Dari gadis yang membuat jantungnya berdenyut-denyut lebih cepat itu, tak tahu betapa diang-diang Kiok Eng menjentik-jentikan abu tembakau ke arah lima cawan milik lima ofang laki-laki yang kuat minum ini. Hayo, menari, Wang Wei, menari. Goyang pantat kalian dan busung-busungkan dada. Hang Wang Wei tertawa bergelak dan menggoyang-goyangkan pantatnya seperti yang diminta gadis ini. Lu Chiang Kun juga melakukan hal yang sama dan Kiok Eng menyambar tangan mereka satu persatu, meliup dan melenggok dan seketika mabuklah lima laki-laki itu disambar dan diajak bergantian menari bersama Kiok Eng. Gadis itu mengepul-ngepulkan asap tembakau-nya dan siapapun tak menyangka bahwa dari asap tembakau ini menyambar abu-abu panas ke wajah dan tubuh mereka. Lalu ketika Kiok Eng minta agar masing-masing menyambar cawan arak mereka, menari sambil minum arak maka gerakan dan goyangan gadis ini dalam mengikuti irama musik membuat Hang Wang Wei dan kawan-kawannya lupa daratan dan abu tembakau yang tadi dijentikan Kiok Eng memasuki arak mereka membuat lima laki-laki itu mabuk dan kehilangan kesadaran mereka. Bukan mabuk oleh liuk dan tubuh indah Kiok Eng tapi benar-benar mabuk oleh pengaruh arak. Haha, indah sekali gerak tubuhmu, Bu Beng Syo Chia. Dan aku tiba-tiba merasa sebagai anak muda kembali. Air, lenggangmu lembut sekali, dan pinggulmu, HMMM. Aku ingin mengusap dan merabanya. Hang Wang Wei mabuk arak dan mabuk cinta. Ia meraih namun luput, mencoba lagi namun tiba-tiba Lu Chiang Kun mendorong dan membuatnya terhuyung ke belakang. Lalu ketika komandan itu yang tertawa-tawa dan mendekati Kiok Eng maka laki-laki inilah yang memuji dan berseru. Sio Chia, kau cantik dan menawan sekali. Air, kalau aku berhasil mempersuntingmu tentu aku rela menukar kedudukanku dengan kebahagiaan ini. Kesinilah, anak manis. Jauhilah Hang Wang Wei itu karena aku lebih muda, haha titik. Tidak kaki selatan tiba-tiba membentak dan berseru, maju terhuyung. Ia ini pun tak mampu menghindari pengaruh arak yang sudah dimasuki abu tembak kau. Kau dan aku lebih muda aku, Lu Chiang Kun. Akulah yang lebih pantas dari kau mundurlah. Komandan itu terjengkang dan kaget. Ia didorong begitu keras sementara Hang Wang Wei terbahak-bahak. Ia tadi marah namun puas melihat pembantunya membuat jatuh komandan itu. Tapi ketika si tangan guntur dan Trisula Sakti maju mencengkeram, kaki selatan didorong dan disuruh minggir. Maka dua laki-laki itu berebut Kiok Eng yang berkelit dan menyelinap di bawah ketiak dua orang ini. Hei, kau pun tak pantas. Ada aku di sini, kaki selatan. Si O Chia tentu lebih senang aku. Tidak, aku yang paling pantas, tangan guntur. Pergilah atau nanti ku bunuh. Dua orang itu akhirnya saling dorong dan pukul. Mereka sama-sama mabok dan akibatnya masing-masing juga. Sama-sama jatuh. Pukulan dan dorongan mereka mengenai angin. Dan ketika Hang Wang Wei maju lagi namun dicegah Lu Chiang Kun, komandan itu pun berseru dan menjadi marah. Maka Kiok Eng sendiri yang tertawa-tawa di tengah orang-orang ini mengipasi dengan seruan-seruan keras. Hei, kalau ingin berebut jatuhkan lawan kalian, Wang Wei. Siapa yang roboh di Allah yang kalah? Baik, aku robohkan si tengik si Lu ini, Si O Chia. Dan setelah itu kita bersenang-senang namun Lu Chiang Kun mengelak dan membalas. Mereka akhirnya memukul dan saling memaki tapi lucunya tak ada pukulan atau tendangan yang telak. Semua sama mengenai angin. Pukulan atau tendangan orang mabok tak mungkin kena. Dan ketika Lu Chiang Kun marah dan memanggil pengawal, Hang Wang Wei marah memanggil pembantu-pembantunya maka Kiok Eng menjadi geli karena segera orang-orang pengikut dua orang itu saling serang. Trisula Sakti dan dua temannya dikeroyok pengawal. Lu Chiang Kun memang datang bersama belasan orangnya. Dan ketika suasana pesta menjadi arna baku hantam, penari dan pemain musik menjerit-jerit maka mereka itu pun tunggang-langgang namun roboh disambar pengawal atau orang-orangnya Hang Wang Wei. Lu Chiang Kun dan Hang Wang Wei sendiri akhirnya roboh karena pengaruh arak bercampur abu tembak kawamatlah berat. Rasa pening yang hebat dan matu yang berputar-putar menjadikan dua orang ini roboh dan tak sadarkan diri. Dan ketika para pembantunya sama-sama terkejut melihat majikan mereka, berhenti serang-menyerang namun butir-butir kacang menotok dan merobohkan mereka maka Kiok Eng yang malam itu puas mempermainkan seisi gedung meninggalkan tempat itu seraya tertawa-tawa geli membayangkan Hang Wang Wei. Dan orang-orangnya itu. Kiok Eng memang tidak bersungguh-sungguh menerima cinta Hang Wang Wei, justru ia mempermainkan dan menghina laki-laki ini berikut laki-laki lain seisi kota, para tokoh atau pimpinan antin. Dan ketika malam itu ia berhasil menghambur-hamburkan uang si hartawan, geli muak melihat tingkah pembesar-pembesar yang begitu mudah tergoda wajah cantik dan tubuh menggiurkan maka pada malam-malam berikut gadis ini mencari sasaran lain dengan maksud dan tujuan yang sama pula. Kiok Eng melihat betapa mudahnya laki-laki dirobohkan. Dia melihat bahwa hampir sebagian besar lelaki adalah makhluk-makhluk garang yang kosong dalamnya. Lelaki memang kuat namun luarnya saja. Batinnya, imannya, amatlah rapuh dan menggelikan. Sekali bertemu wajah cantik dan tubuh menggiurkan maka lelaki bakal tergetar. Dan sekali nafsunya berhasil dibangkitkan maka apapun bakal dilakukan lelaki demi pemuas rahinya. Semakin banyak dia mempermainkan lelaki semakin tahulah Kiok Eng akan makhluk yang satu ini. Makhluk yang membuatnya semakin muat namun di samping itu mengembirakan hatinya untuk dipermainkan. Dan ketika pembesar-pembesar kota maupun orang-orang kengau roboh digodanya, ditinggal pergi setelah mereka jatuh bangun. Maka suatu hari Kiok Eng melihat sebuah tempat peribadatan di mana isinya adalah para hwasyo-hwasyo muda. Hektometer. Kiok Eng tersenyum dan tertawa kecil. Semalam dia telah mengganggu tiga pembesar di kota Hunan, bukan lagi kota kecil melainkan kota provinsi. Satu di antara tiga pembesar itu adalah gubernur. Kiok Eng terkekeh-kekeh ketika teringat betapa dengan lagak seorang ratu dia mempermainkan gubernur itu, Gak Taijin, seorang laki. Laki berperut buncit yang begitu bertemu langsung jatuh cinta. Dia mempermainkan gubernur itu sedemikian rupa mulai dari menggosok ujung sepatunya sampai mengkilap hingga mencium jari-jari kakinya. Gak Taijin yang di luar tentu amat terhormat dan dihargai orang itu semalam dipermainkannya habis-habisan. Setelah mencium jari-jari kakinya lalu tumitnya, lututnya dan ketika Gak Taijin itu sudah terangsang sedemikian hebat untuk menubruk dan menciumnya maka lututnya bergerak menendang ulu hati pembesar itu. Gak Taijin berteriak dan kontan mendulik, sejenak tak mampu bernapas tapi begitu teriakannya didengar pengawal seketika pintu didobrak, tujuh pengawal masuk dengan garang. Dan ketika mereka tertegun melihat junjungan mereka terhenyak di lantai kamar, beludru merah namun pakaian setengah telanjang maka gubernur yang terkejut serta malu ini menjadi marah besar. Dia menuding dan berteriak-teriak agar gadis itu ditangkap, napasnya telah pulih lagi dan seketika dia maklum bahwa gadis ini sengaja mempermainkannya. Kyo Eng datang sebagai sahabat dari Lu Chiang Kun, komandan kota Antin dan karena itu dikenalnya. Dan karena gadis ini bersikap genit dan seolah menawarkan diri, laki-laki mana tak mau menerima maka gubernur ini langsung menggaet tapi tak taunya kucing jinak yang lucu-lucu manis itu mendadak menjadi harimau betina yang sekali tendang membuat ulu hatinya sesak bernapas. Kyo Eng bangkit berdiri dan membetulkan sepatunya. Gubernur itu mendelik teringat betapa dia telah mentenggosok dan mencium-cium sepatu itu seperti layaknya seorang hamba di perintah tuannya. Dan ketika dia menjadi marah dan gusar bukan kepalang, gadis itu ternyata mau menghinanya maka dia menyuruh pengawal-pengawalnya menyerang namun alangkah kaget dan pucatnya gak tai jin ini melihat tubuh. Si gadis mendadak berkelebat dan tujuh pengawalnya digaplok pulang balik. Hei hei, ini hadiahnya bagi laki-laki yang tukmis, gak tai jin. Kau seperti kucing yang rakus melihat demdeng. Cih, duk-duk plak kiok Eng menendang dan menyikut pengawal-pengawal itu hingga berteriak dan roboh susul-menyusul. Mereka itu mau menyerbu ketika tiba-tiba saja bayangan hitam berkelebat, angin berkesiur dan dada atau perut mereka menjadi sasaran. Ujung siku dan sepatu runcing tahu-tahu telah mencuat mengenai tubuh mereka itu. Dan ketika mereka terlempar sementara kiok Eng merasa puas, gak tai jin terbelalak dan mundur terjengkang, menabrak kaki kursi. Maka gadis ini berkelebat menusuk pusar bodong gubernur itu yang seketika menjerit ngeri. Tusukan itu seakan masuk ke dalam ususnya seperti ujung pedang saja. Awuh, tobaat. Kiok Eng terkekeh berkelebat keluar jendela. Ia telah memberi pelajaran kepada pembesar itu agar tidak tukmis, yakni laki-laki yang doyan batu kelimis, dahi licin dan halus dari seorang wanita cantik. Dan ketika ia membuat pembesar itu terjengkang sementara dua pembesar lain siang tadi juga diberinya pelajaran, ia datang menghadap seolah sebagai teman baik luciang kun. Maka di hunan ini ia membuat tiga laki-laki menyumpah serapah tapi karena kepandayan kiok Eng amat tinggi maka tiga pembesar itu gentar. Mereka menamakan gadis itu sebagai siluman kuntilanak dan akhirnya perbuatan gadis ini di kota atau tempat-tempat lain juga didengar. Gak tai jain dan yang lain-lain melotot. Mereka tak tahu siapa sesungguhnya gadis itu kecuali nama julukannya saja, Bubeng Shochia. Dan karena nama julukan ini menyebar bagai wabah, sikap dan sepak terjang kiok Eng membuat kaum lelaki berhati-hati namun kecantikan dan pesona gadis itu jauh di atas kabar beritanya maka setiap lelaki yang bertemu pertama kali pasti roboh dan dipermainkan kiok Eng lagi. Hal ini tidak aneh karena kiok Eng selalu bersikap lembut dan manis pada awal mulanya. Dia tak pernah menunjukkan kegarangannya sebelum lelaki-lelaki itu dibuat jatuh bangun, menyembah dan mencium-cium kakinya untuk mendapatkan cinta. Dan karena sikap inilah yang selalu menimbulkan korban baru, kiok Eng terkekeh dan puas mencari lelaki-lelaki baru maka ketika pagi itu dia tiba di tempat peribadatan ini tiba-tiba dia ingin menggoda dan menguji ketebalan iman para hosyo itu. Mula-mula kiok Eng memasuki halaman depan kuil besar itu dengan kaki tertatih-tatih. Dia seolah kecapaian atau luka-luka kena duri. Tiga hosyo muda yang menyapu dan membersihkan halaman depan mendadak berhenti, menengok dan jelas terkejut melihat kehadiran gadis berpakaian hitam-hitam ini. Tapi ketika melihat baju di bagian dada kiok Eng terbuka terlalu lebar, sepasang bukit indah melongok di situ maka tiga hosyo ini tersipu dan memerah, bingung dan melengos namun ingin memandang lagi bagian itu. Buah dada gadis muda yang ranum padat memang selalu menggetarkan jantung lelaki, biarpun ia seorang pendeta. Asal normal. Siau suhu, maaf, aku, aku ingin minta tolong. Aduh kiok Eng terguling dan roboh di pagar depan halaman. Ia telah menginjakan kakinya di situ namun saat itu juga ia menjerit tertahan, sebatang duri besar menancap di kaki kirinya. Dan ketika ia merintih sementara tiga hosyo muda tampak terkejut dan melempar sapu mereka maka hampir berbareng mereka meloncat dan menyambar gadis ini, lupa bahwa sebagai seorang madat mereka tak boleh bersentuhan dengan wanita. Eh, aduh apa yang menimpamu, Nona. Kau, eh, kena. Duri. Dan, dan, ah, kau seolah telah melakukan perjalanan panjang, Nona. Aduh, kulit kakimu pecah-pecah hosyo yang lain berseru namun pandang matanya lekat pada belahan baju kiok Eng. Saat itu kiok Eng setengah rebah dan ia memasang sikap yang membuat tiga hosyo muda tergetar hebat. Mereka terguncang karena dengan rebah seperti itu gadis ini memperlihatkan bukit dadanya dengan jelas sekali. Akibatnya hosyo pertama coba mengalihkan perhatian pada duri di kaki namun hosyo yang lain terpaku dan terbelalak lebar-lebar memandang bagian dada kiok Eng ini. Hosyo temannya akhirnya tertarik dan melotot pula pada baju hitam itu, bukan pada baju melainkan sepasang bola bulat yang membusung padat. Kiok Eng mendapat pelajaran dari para subonya terutama nenek BH Ichu bahwa laki-laki muda hanyut membayangkan bagian dada wanita. Bagian inilah yang membuat sebagian besar laki-laki keblinger dan salah tingkah. Mungkin sudah kodrat bahwa daya tarik wanita paling besar berada di situ, apalagi kalau pemiliknya memiliki sepasang buah dada yang padat membusung, kencang. Dan ketika kiok Eng mendapat bukti bahwa itu benar, ia pernah bertanya dan dijawab bahwa mungkin karena sentuhan pertama dari kasih sayang ibu kepada anak laki-lakinya adalah itu, air susu yang diberikan dan membekas secara kejiwaan sampai si bayi dewasa maka bagian itulah yang paling ditonjolkan kiok Eng apabila dia menggoda laki-laki. Tak usah takut, tak usah malu. Kau boleh goda mereka sepuas hatimu, kiok Eng. Asal mereka tidak menjamah dan memiliki tubuhmu perbuatanmu ini masih termasuk. Sehat. Laki-laki boleh memandang, tapi jangan sekali-kali memegang. Kalaukah sampai dipegang maka nilaimu jatuh, martabatmu hancur. Begitu nenek BH Ichu pernah memberitahu gadis ini. Dan kiok Eng, yang mengangguk-angguk dan mulai terbiasa oleh itu akhirnya tidak likat-likat lagi mempertontonkan bagian tubuhnya yang indah. Asal sebatas memandang dan dikagumi dia tak akan apa-apa. Memang itulah misinya dari para subonya, mengguncang dan menggoda laki-laki. Tapi kalau mereka berani menjamah dan menyentuhnya tentu dia akan membunuh. Kini, berada di kuil itu menggoda para hosyo kiok Eng lagi-lagi melihat bahwa hosyo-hosyo ini pun sama saja. Ah, namanya lelaki memang di mana-mana sama. Berjubah atau tidak tetap juga laki-laki, yang mudah tergetar dan terguncang oleh wajah cantik. Dan ketika ia kembali membuktikan bahwa hosyo-hosyo muda ini pun melotot dan terbelalak lebar memandang dadanya, ia rebah setengah berbaring maka ketika ia pura-pura merintih dan mengeluh maka tiga hosyo itu sering tak mengangkat tubuhnya dan begitu mereka bergerak tiba-tiba saja mereka hendak membawa kiok Eng ke tempat yang berlainan. Hosyo pertama akan ke kiri sementara hosyo kedua dan ketiga akan ke kanan, ke belakang kuil. Tubuh kiok Eng jadi tertarik kesana kemari. Lucu. Hei, bawa gadis ini kesamping kuil, sute. Jangan ke belakang. Tidak, di belakang lebih sepi, suheng. Lebih aman. Bagaimana kalau nanti para susyok atau suhu mengetahui? Kiok Eng hampir tertawa geli. Ia tertarik kesana kemari dan dapat dirasanya betapa jari ketiga hosyo itu gemetaran. Mereka menyentuh tubuhnya yang lunak. Hangat dan baru sekali itu mengalami ini hosyo-hosyo itu pun menggigil. Mereka bingung tapi ingin tetap memegang. Tubuh dan kecantikan gadis itu telah mengguncang sukma mereka. Tapi ketika dua hosyo terakhir beralasan lebih tepat, seng suheng mengangguk maka kiok Eng akhirnya dibawa ke belakang. Pakainya tersingkap karena dibawa kesana kemari, hal yang membuat darah para hosyo-hosyo muda itu lebih berdesir lagi. Dan kiok Eng melihat betapa pakaiannya itu tetap dibiarkan terbuka. Dasar hosyo metuk keranjang. Sudah, di sini, suheng. Letakkan di sini dan biar aku menjaga sementara kau mengambil obat, hosyo nomor dua berkata dan kiok Eng lagi-lagi menjadi geli. Begitulah lelaki, pura-pura menunjukkan jasa padahal ada maunya. Dan ketika seng suheng melotot dan tentu saja tidak mau, saudara muda tak boleh memerintah saudara tua maka hosyo itu membentak. Tidak, kaulah yang mengambil obat dan aku menjaga nona ini, sute. Kalian berdua pergi dan ambil perban. Ah ah, suheng menyuruh kami? Bukankah suheng yang lebih tahu mana obat yang tepat? Kaulah yang mengambilnya, suheng, nanti kami keliru. Daripada dua kali kerja lebih baik kau kesana dan kami menjaga. Benar, hosyo terakhir menimpali. Kau yang mengambil obat, suheng, kami di sini. Cepatlah kau pergi agar nona ini tidak kesakitan. Apa hosyo itu marah? Kalian berani memerintah seorang suheng? Kalian berani kurang ajar? Keparat, ku tampar kamu, plak dan hosyo itu yang benar-benar menampar muka sutenya akhirnya membuat seng sute terpelanting namun marah dan terhina karena hal itu. Dilakukan di depan kioeng, gadis cantik. Ia berteriak dan sapu yang tergeletak disambar, gagangnya dibalik. Dan ketika ia meloncat dan menerjang suhengnya itu maka suara bak-bik-buk terdengar dan seng suheng ganti terjengkang, berteriak dan mengelak sana sini dan akhirnya sebatang sapu lain dan ambil. Lalu begitu dia membentak dan membalas sutenya maka dua hosyo itu bertempur. Hi, hi hosyo kedua berteriak-teriak. Apa-apaan kalian ini, suheng? Masa sesama saudara baku hantam? Kau banyak cakap. Kau yang menjadi gara-gara, sute. Kalau bukan karena kau tak mungkin aku begini des. Dan hosyo pertama yang marah dan meloncat mengebuk saudaranya ini pula membuat hosyo kedua menjerit dan terlempar bergulingan. Gagang sapu mengenai pundaknya dan tulang pundak yut-miut. Keparat. Ia menjadi marah. Dan ketika ia meloncat bangun sementara adiknya mengejar dan membalas gebukan itu maka ia pun menyambar sapu dan dengan senjata itu ia mengeroyok seng suheng. Bagus, bagus kalian sudah berani dan mulai kurang. Ajar. Awas, kita keluarkan kepandayan dan lihat siapa yang mampus hosyo pertama menjadi kalap dan mengelak serta membalas dua sutenya itu. Pertempuran menjadi seru dan ributlah belakang kubil ini, hal yang mengundang hosyo-hosyo lain di mana bayangan-bayangan berkelebatan datang. Lalu ketika mereka itu membentak dan berkelebat ke tengah-tengah, seorang hosyo berusia empat puluhan datang mengibas maka tiga hosyo itu mencelat dan terbanting. Berhenti, apa yang kalian lakukan ini? Tiga hosyo itu merintih. Setelah datang hosyo berusia empat puluhan ini maka keadaan berubah. Tiga hosyo muda menjatuhkan diri berlutut dan gemetaran keras di depan hosyo itu. Hosyo-hosyo lain berdiri dan mengurung tempat itu, tercengang tapi segera melengus melihat keadaan kiok eng. Gadis itu masih di situ ditelentangkan di tanah, pakaiannya mosak masik, tak keruan, dan inilah yang membuat hosyo-hosyo melengus. Kalau saja mereka berjumlah sedikit mungkin pemandangan itu akan dinikmati sepuas-puasnya. Siapa tidak kagum memandang kaki yang indah dan paha mulus. Tapi karena di situ banyak orang dan terutama sekali hosyo berusia empat puluhan itu tampak galak dan keras, Semua takut kepadanya maka hosyo itu pun yang tergetar dan sejenak berubah melihat keadaan kiok eng lalu mengalihkan perhatian dan mementak hosyo-hosyo muda itu, yang ternyata para murid. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian bertempur? Ampun, kami, kami, hosyo ketiga tergagap, melirik hosyo kedua. Lalu ketika hosyo kedua juga gemetaran dan melirik hosyo pertama maka Seng Suheng itulah yang bicara. Ampun, Susyo. Kami bertikai karena hendak menolong gadis itu. Ia terluka, Te E Chu menyuruh Ji Sute mengambil lobat tapi malah memerintah Te E Chu. Te E Chu marah, tak mau diperintah saudara muda. Dan karena Seng Sute juga berpihak Ji Sute maka terjadi perkelahian ini dan Susyo datang. Ampun. Tanda petik. Hektometer, siapa gadis ini kami tak tahu. Ia terluka. Benar, Susyo. Dan karena sudah menjadi pelajaran bagi kami untuk menolong orang-orang yang butuh bantuan maka Te E Chu hendak menolongnya tapi dikurang ngajari para Sute tadi. Hektometer, kalau begitu kalian semua pergi. Biar aku yang menolong dan tak usah cekcok lagi. Pergi. Hwesyo itu melakukan bentakan dan semua kontan mengkeret. Kiok Eng hampir tertawa geli ketika melihat tiga hwesyo muda menunjukkan kecewa dan penasaran hebat. Mereka yang menemukan gadis ini tapi Seng Susyok yang mendapatkan. Tapi karena mereka harus pergi dan semua berkelebat menyingkir, rupanya hwesyo ini orang berpengaruh. Maka setelah tinggal sendirian hwesyo itu bergerak dan merangkapkan tangan membungkuk di depan Kiok Eng, sikapnya hormat tapi ujung matanya jelalatan menyambar sana-sini. Nona, siapakah kau? Bagaimana bisa begini dan sampai di sini? Luka apakah yang kau derita dan bolehkah pin Ceng mengobati? Uuha Kiok Eng pura-pura merintih, sekarang mulai berhadapan dengan tokohnya, bukan bangsa kerucuk lagi. Aku, aku lieng, lo suhu, kesasar memasuki hutan mencari saudaraku di kota. Aku, aku kena onak dan duri. Kalau lo suhu mau menolongku tentu saja aku amat berterima kasih. Tapi, aku, aku tak dapat berjalan. Tanda petik. Pin Ceng dapat membopong, hwesyo itu membungkuk, disamping menolong juga untuk melihat lebih jelas belahan dada Kiok Eng. Pin Ceng dapat membantumu, Nona. Kalau kau tak dapat berjalan pin Ceng sanggup membopongmu. Kiok Eng menahan tawa di hati. Sekarang dari gerak-gerik dan sikap hwesyo ini ia tahu bahwa hwesyo. Empat puluhan ini pun orang yang masih mudah tergetar birahi. Hektometer, betapa pandainya berpura-pura. Tapi ketika ia hendak dipondong dan tentu saja ia tak sudi, bukan maksudnya di jamah-jamah maka ia bangkit berdiri berkata perlahan, Lo suhu, kalau dipaksa aku dapat berjalan sendiri. Tapi di mana kau akan mengobatiku? Hektometer, hwesyo itu berkerut, tapi tiba-tiba berseri. Di kamarku ada tempat luas, Nona. Di sana aku mengobatimu dan mari pergi. Tapi ketika Kiok Eng mengelak tak mau disentuh, hwesyo ini terkejut. Maka gadis itu berkata, Baik, mari, lo suhu. Di mana kamarmu? Hwesyo itu gembira lagi. Tadi dia terpukul dan akan marah. Tolakan gadis itu membuat mukanya merah. Tapi ketika gadis ini mau ke kamarnya dan ia gembira lagi, gairahnya bangkit maka ia bergerak dan maju menunjukkan kamarnya. Kiok Eng tak mau dituntun dan hwesyo itu pun dapat menahan diri, tak mau lewat samping melainkan justru menyusur di tempat sepi, belakang kuil di mana satu dua anak murid memergoki mereka. Tapi dengan pandang matu dan isyarat bengis hwesyo itu menyuruh anak murid diam, masuk dan akhirnya tiba di sebuah kamar besar yang memang cukup luas. Tapi ketika hwesyo itu hendak menyuruh Kiok Eng masuk ke dalam, sinar matu dan jari-jarinya sudah gemetar membayangkan niat kotor mendadak berkelebat dua bayangan dan dua hwesyo berusia lima puluhan muncul, mengejutkan hwesyo ini. Sute, apa yang kau lakukan? Hilafkah kau membawa masuk seorang gadis ke dalam kamarmu? Omi Tohut, inikah gadis yang membuat ribut-ribut itu, cengkok Sute? Ah, kau tertipu. Kiok Eng sekarang terkejut. Baru saja dia di pintu kamar sekonyong-konyong muncul dua hwesyo tua itu. Mereka membawa Toya panjang dan satu di antaranya bermata naga, tajam menyambar dan sinar matu itu penuh pengaruh yang membuat orang tunduk. Sekali sambar perbawanya mampu membuat siapapun tergetar. Kiok Eng juga berdetak dan seketika ia maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang ahli lewekeh yang mahir. Dan ketika hwesyo penolongnya juga terkejut dan seketika berubah merah, wajahnya seperti kepiting direbus. Maka hwesyo kedua yang berkata belakangan tiba-tiba menyodohkan Toyanya ke ulu hati Kiok Eng. Suheng. Kiok Eng juga kaget. Gerakannya sebagai seorang ahli silap tiba-tiba timbul, ia mengelak secara refleks dan Toya itu menusuk kusen pintu, amblas dan dicabut lagi dan Kiok Eng sadar bahwa ia terperangkap. Hwesyo tua itu mengujinya. Dan ketika ia tertawa dan melompat keluar, hal itu sudah terjadi maka cengkok hwesyo, seng hwesyo empat puluhan terbelalak dan terkejut bukan main melihat betapa Kiok Eng mampu mengelak dan menyelamatkan diri dengan amat cepatnya. Dan kini melompat pula seperti wale terbang, terkekeh di luar. Ah, eh, gadis itu, dia, eh, siapa dia itu, Suheng? Kau, kau mengenalnya? Omi Tohut, mari kita keluar dan ketika hwesyo itu berkelebat dan menyusul Kiok Eng maka cengkok hwesyo tertegun melihat Kiok Eng sudah memasang kacamata hitamnya dan bertolak pinggang menantang. Kaki yang tadi sakit dan tampak tertatih-tatih itu sekarang sudah ringan dan tak kelihatan sakit sama sekali. Suheng, hwesyo ini semakin terkejut. Siapakah dia? Ini? Pinceng-pinceng bertemu si luman? Omi Tohut, hwesyo pertama berseru menjawab. Kau bukan bertemu si luman, cengkok sute, melainkan bertemu seorang gadis penggoda yang hanya mempermainkan laki-laki. Kau roboh, imanmu lemah. Kau harus sadar bahwa bubeng syo cia ini hanya mempermainkan dan menje. Bub. Bubeng syo cia? Benar, sute, dan kau terperangkap Omi Tohut, kelenteng siau bin Mio kemasukan makhluk jahat dan maju. Kau memalangkan Toya di depan kiok eng, hwesyo pertama itu membentak, suaranya bengis. Nona, ada apa kau mengganggu tempat kami? Kesalahan apakah yang kami punya ya hingga tempat ibadat pun kau ganggu? Hektometer, pergi dan jangan main-main di sini, anak perempuan. Siau bin Mio tak boleh didatangi wanita. Perempuan hanya pengganggu, pergilah dan biar Pincheng anggap selesai urusan ini kalau kau mau pergi. Hei hei, hwesyo galak. Eh, apa hakmu mengusir aku, hwesyo bau. Kau ternyata tahu namaku tapi sebutkan namamu. Aku mau pergi kalau kalian bersikap baik. Omi Tohut, Pincheng adalah Siau Citho Sio, wakil Suheng Siau bin Hwesyo. Haku mengusirmu adalah karena ini tempat tinggalku, anak kurang ajar. Pergi dan tak usah banyak cakap. Hei hei, begitukah? Kau mengusir karena ini rumahmu. Baik, aku pergi, hwesyo bau. Tapi mari keluar dan ku tantang kau untuk main-main sebentar dengan ku kiyok yang tertawa, berkelebat dan rejungkir balik melewati tembok kuil yang tinggi dan untuk kedua kalinya cengkok hwesyo terkejut. Gerak dan ilmu meringankan tubuh gadis itu hebat sekali. Ia lenyap di luar sana. Namun ketika Siau Citho Sio berkelebat dan ketua kuil Siau bin Hwesyo juga menyusul dan menekan toyanya maka cengkok hwesyo mengejar dan rejungkir balik pula melewati tembok kuil yang tinggi. Di sana gadis yang menggetarkan hatinya itu telah berdiri menunggu, gagah, dan baginya bahkan semakin mengagumkan dan membuat jantungnya jungkir balik. Sute, kau sebaiknya kembali ke dalam biarkan kami menghadapinya, Siau bin Hwesyo, Hwesyo bermata naga itu menyuruh sutenya masuk. Hwesyo ini melihat betapa pandang mati sutenya malah berbinar-binar. Daya tarik dan kekuatan gadis itu telah membetut sutenya. Tapi ketika cengkok Hwesyo menggeleng dan berkata tidak, biarlah dia di situ maka kiyok yang terkekeh berseru nyaring. Hei, tak usah cecowetan dan banyak omong lagi, Hwesyo-Hwesyo bau. Aku sudah menantang kalian dan di tempat yang bebas ini kalian tak dapat mengusirku lagi. Mari, majulah dan lihat kepandayan nonamu. Siau bin Hwesyo memejamkan mata. Dihina dan diejek, seperti itu dia malah berkomat kamit, hawa kemarahannya ditekan. Tapi Siau Chit Hwesyo yang memang tak senang dan marah kepada gadis ini tiba-tiba membentak dan Toyanya bergerak menyambar. Dialah orang pertama yang ditantang kiyok yang dan mendengar gadis itu bicara seenaknya kepada ketua ia pun meledak. Toya menusuk tapi kiyok yang mengelak. Dan ketika gadis itu lincah berkelit sementara cengkok semakin kagum, gerak-gerik gadis ini semakin membetut sukmanya maka kiyok yang mengejai agar Siau Chit menyerang lebih cepat lagi. Gerakan mulamban, ayo, tunjukkan kelihayan Hwesyo-Hwesyo Siau bin Biu. Hwesyo itu menjadi marah. Ia sudah menusuk dan mengempelang tapi tiga kali luput semua, mementak dan majulah dia dengan sapuan dan sodokan Toyanya yang cepat. Dan ketika semua kembali luput, kemarahan Hwesyo ini berkobar maka dia berkelebat maju dan serangan atau sambaran Toyanya menjadi bergulung-gulung seperti air bah menghantam, tak mungkin hanya dikelit atau dielak saja dan kiyok yang harus menangkis. Gadis itu berseru keras karena wakil dari Siau bin Biu ini hebat juga. Dan ketika sodokan atau kempelangan Toya menjadi begitu cepat, Toya sudah berubah menjadi sinar kuning emas yang mengelilingi tubuhnya maka kiyok yang menangkis dan sapu tangan atau ujung rambutnya meledak. Plak-plak. Lawan menjadi kagum. Toya terpental dan Seng Hwesyo diam-diam kaget, menyerang dan mementak lagi namun kiyok yang tak mau sekedar menerima. Gadis itu membalas dan sinar hitam atau putih berkelebat dari dua arah, yang satu ujung rambutnya sedangkan yang lain adalah ujung sapu tangannya. Dan ketika dua benda itu melesat seperti ular menyambar, mematuk atau menusuk wajah Hwesyo ini maka Seng Hwesyo menangkis namun kiyok yang mengerahkan tenaga sinkangnya hingga Hwesyo itu kena gempur, tertolak mundur. Plak-plak. Seng Hwesyo menjadi kaget. Dia menangkis dengan Toyanya dan sekarang berbalik diserang. Dua kali menerima pukulan membuat dia tergetar dan mundur terhuyung-huyung. Dan ketika kiyok yang terkekeh dan maju lagi, rambut dan sapu tangannya meledak-ledak maka Hwesyo itu bingung menangkis sana-sini dan senjata panjangnya malah diputar untuk mempertahankan diri. Toya di tangannya harus berkali. Kali menangkis pagutan sapu tangan atau ujung rambut yang lihai. Hebat, luar biasa cengkok Hwesyo berseru kagum, malah memuji lawan. Ayah kau kiranya bu beng syo chia, nona. Ilmu kepandayanmu tinggi tapi kau tidak sejahat seperti yang dikabarkan orang. Ah, pinceng kagum dan kau benar-benar luar biasa. Omi Tohut, siowin membuka matu dan menegur sutenya. Kau tak boleh terpengaruh gadis ini, sute. Seorang pendepta tak boleh silau wajah cantik. Kembalilah atau bantu suhengmu. Hwesyo itu terdiam. Ia terbelalak tapi mundur, perintah ketua tak diterimanya. Dan ketika ketua menjadi marah dan menegurnya sekali lagi, cengkok tampak bingung maka Hwesyo itu melompat ke dalam dan memilih tak mengeroyok-yokeng. Suhengnya mulai terdesak dan hanya memutar Toya bertahan. Hektometer, siow bin Hwesyo menggetarkan Toya dan mengernyitkan kening, lega sutenya tak ada di arna. Kau tak mampu menandingi gadis ini, siow citsute. Biarlah kau mundur dan berikan kepada Bin Cheng. Hehe, kenapa tak mengeroyok saja? Maju dan lihat nonamu mampu mempermainkan kalian, siow bin Hwesyo. Aku yang menantang dan tak usah sungkan-sungkan, atau nanti sutemu keburu roboh dan kau tak sempat menolongnya lagi, pelak ujung rambut kiyokeng meledak di pipi lawan, masuk di tengah putaran Toya dan siow cits Hwesyo terjengkang. Hwesyo itu kaget dan pucat sekali. Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun namun kiyokeng mengejar dan terkekeh-kekeh, gadis ini ternyata lebih lihai maka siow bin Hwesyo tak mampu mengendalikan diri lagi dan melayang menyambar gadis. Itu. Bu Beng Shochia, kau benar-benar gadis binal. Kiyokeng terkejut dan membalik. Menyambarnya tubuh ketua kuil ini disertai deru angin toyanya yang hebat. Tadi di depan kamar saja ia sudah merasakan, maka tak berani semibrono dan menyambut Hwesyo itu ia menangkis dan melecutkan rambutnya. Plak! Dan kiyokeng terhoyung sementara lawan tergetar mundur. Siow bin menjadi kagum namun siow cits membentak dan menerjang kembali. Hwesyo yang pipinya tergurat ujung rambut ini marah besar, ia malu dan terhina. Dan ketika ia menyerang namun kiyokeng berkelit, menunduk dan melepas tendangan maka toyanya terpental sementara Hwesyo itu terhoyung, maju dan membentak lagi namun kiyokeng lebih miai, empat kali mengelak dan balas menyerang dan Hwesyo itu terpelanting. Dan maklum bahwa sutenya kalah liai, mau tak mau siow bin harus maju maka ketua kuil membentak dan menggantikan sutenya, menyerang dan membuat sibuk kiyokeng namun gadis itu tambah gembira. Setelah beberapa pekan tak menghadapi orang-orang liai tiba-tiba kini ia berhadapan dengan siow bin Hwesyo itu, ketua kuil yang benar saja memiliki kekuatan luakeh amat kuat. Dia menangkis dan mempergunakan rambutnya namun kini rambut atau sapu tangan itu terpental. Kiyokeng kagum. Dan ketika ia berlompatan karena toyanya di tangan Hwesyo itu meneru naik turun, ditangkis tapi rambut atau sapu tangannya terpental maka siow cip Hwesyo menyerang dan membantu suhengnya itu, mengeroyok. Bagus, kalian boleh maju bareng, Hwesyo-Hwesyo bau. Aku tak takut dan jangan kira dapat merobohkan aku Kiyokeng berkelebatan dan naik turun di antara dua sambaran toyanya. Seng ketua kuil tampak malu tapi kata-kata gadis ini memerahkan telinganya. Ia menganggap Kiyokeng terlalu sombong, penah. Maka ketika ia membiarkan saja sutenya maju membantu dan saat itu bayangan cengkok Hwesyo kembali datang, berkelebat dan turun menonton maka Kiyokeng terkekeh dan kini meroboh caranya mengelak. Kiyokeng tidak lagi mengikuti sambaran toyanya dengan kera beterbangan melainkan meloncat-loncat seperti kata menari. Setiap pukulan atau sambaran dihindarinya dengan kera meloncat-loncat tinggi, tak peduli pahanya tersingkap membuat dua Hwesyo semburat jengah sementara cengkok malah gembira. Maklum, ada tontonan gratis lagi di situ. Dan ketika ia tersenyum-senyum sementara matanya berkilat nakal, Siao bin Hwesyo membenta agar dia masuk kembali maka Hwesyo ini malah menangkis. Tidak, aku di sini untuk membantu kalian, Suheng. Kalau gadis ini tak dapat kalian robohkan biar aku maju sekalian. Hei hei, membantu atau menikmati kecantikanku, cengkok Hwesyo? Kalian laki-laki sama saja. Cih, berkedok jubah pun masih tetap juga laki-laki. Hwesyo itu semburat. Kiyokeng telah mengejek kaum lelaki sebagai kaum yang bejat semua. Tapi karena ia benar-benar tergetar dan terpesona oleh kecantikan dan kepandayan gadis itu, juga paha indah yang sering tersingkap lebar di waktu gadis itu meloncat tinggi-tinggi ke atas maka Suhengalah yang membenta dan marah kepadanya. Sute, masuk. Jangan biarkan anak-anak murid ke sini. Atau mereka akan menontonmu seperti kau juga. Hwesyo ini terkejut. Suara pertempuran dan denting Toya memang mulai meributkan anak-anak murid. Di belakang kulil itu ketua mereka bertempur. Tapi ketika mereka berkelebatan datang dan cengkok Hwesyo membentak, tak mau orang-orang lain menonton keindahan tubuh Kiyokeng maka ia mengebah namun tidak juga keluar atau masuk seperti yang diperintahkan ketuanya. Hei, di sini tak ada apa-apa. Pergi dan jangan kalian kemari. Anak-anak murid mundur. Mereka terkejut tapi juga keheranan ketika sekilas melihat gadis baju hitam-hitam itu bertempur dengan ketua. Itu adalah gadis yang tadi katanya roboh kena duri. Aneh. Tapi karena bentakan cengkok cukup mengebah dan mereka semua mundur maka Kiyokeng tiba-tiba menggetarkan kedua tangannya siap melakukan pukulan-pukulan Kiam Chiang, tangan pedang.